Elisa Siti Mulyani, mahasiswa asal Pandeglang, yang dibunuh dengan kloset oleh mantan kekasihnya, ternyata sempat dilamar pelaku. Alih-alih bahagia adalah lelaki yang melamarnya, Elisa justru ketakutan setengah mati. Pasalnya, sang mantan kekasih Yeniriko Ariska menurutnya hanya terobsesi untuk menjalin hubungan dengannya. Gelagat dan curhatan pilu Elisa pun diungkap oleh seorang teman kerjanya bernama Nuraini melalui media sosial. Ia menceritakan bahwa sebelum ditemukan tewas, korban sempat merayakan ulang tahun bersama teman-teman kerjanya. Saat itu, Elisa sempat menunjukkan rasa takut terhadap Riko. Menurut Nuraini, Elisa takut bahwa Riko nantinya akan nekat melamarnya. Dalam curhatan Elisa, ia menyebut bahwa Riko sampai berniat menjual motor untuk bisa mempersunting korban. Korban pun ketakutan karena merasa mantan kekasihnya itu hanya terobsesi kepada dirinya. Elisa Siti Mulyani juga mencurahkan isi hatinya pada rekan kerja lain saat itu, bernama Mehdi Humaydi. Menurut Mehdi, Elisa merasa lelah saat itu. Mehdi juga berkata bahwa Elisa tidak akan bekerja lagi di BPS Pandeglang besok harinya. Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap Elisa Siti Mulyani, 22 tahun, tengah membuat heboh publik akhir-akhir ini. Elisa diketahui meninggal dunia di tangan mantan kekasihnya, Riko Ariska. Gadis 22 tahun asal Kabupaten Pandeglang, Banten itu dibunuh dengan sadis di kawasan Jalan Stadion Badak pada Rabu 8 Februari 2023. Polisi mengungkap, kronologi berawal saat Riko dan Elisa sempat bertemu secara tidak sengaja di lokasi kejadian. Kemudian keduanya pun sempat terlibat cekcok. Pelaku yang emosi kemudian mencekik dan memukul korban dengan menggunakan kloset yang ada di lokasi kejadian hingga meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan, motif pembunuhan tersebut ternyata karena cemburu. Riko tidak terima bahwa Elisa sudah memiliki kekasih baru berinisial E dan akan segera melangsungkan pernikahan. Pelaku mengaku sudah menjalani hubungan pacaran dengan korban sejak duduk di bangku SMK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.